Intro Sementara itu pemirsa seorang perempuan di Kabupaten Jombang mampu memproduksi karya tangan hingga menembus pasar internasional. Karya berupa aneka rajut kebutuhan sehari-hari ini dikerjakan dengan memberdayakan ibu-ibu tetangganya. Mulai dari tas, boneka, pakaian, sepatu, kopiah hingga aneka karya rajut dikerjakan di rumahnya. Dan berikut liputannya. Beginilah keseharian Anuhandri Ningrum, parajut asal desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kota Kabupaten Jombang. Dilapak sederhananya, dirinya bersama sejumlah perempuan tetangganya terus menyelesaikan pesanan pelanggan. Mulai dari tas, sepatu, boneka, gantungan kunci hingga aneka karya berbahan benang rajut. Tangan dan mata parajut ini bekerja seirama hingga membentuk motif dan pola tertentu. Tangan terampil perempuan ini telah menghasilkan cuan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Perempuan berusia 55 tahun ini sudah menggeluti usaha rajut sejak masih kecil. Perempuan ini mengaku menekuni usaha karena memang hobi. Sejak kecil dirinya suka merajut benang. Hingga kini keahliannya telah menghasilkan ribuan karya yang sudah dikirim ke sejumlah negara. Mulai dari Jepang, Belanda, Itali, Yaman hingga Turki. Rajutan tangannya biasa dijual mulai harga terendah Rp 5.000 hingga jutaan rupiah. Ini hobi dari kecil, suka membuat itu dulu, waktu itu kecil itu suruh buat tataan gelas. Kayak gitu itu sudah laku dulu, waktu SD itu sudah laku. Jadi sampai sekarang, malah sekarang sudah banyak di Youtube-youtube itu, jadi malah berkembang. Menggeluti atau belajar merajut untuk sambingan lah, kalau nggak untuk pekerjaan yang rutin untuk sambingan. Nanti kalau kita kan kalau sudah tua itu ada keterampilan gitu loh Pak. Ada keterampilan, nanggur, sudah nggak kerja. Nah itu kita merajut, buatkan anak cucu, malah-malah kalau bisa menjual, kan lebih bagus. Di momen hari Kartini ini, dirinya berharap kerajinan merajut tidak hanya menjadi kegiatan kelompok perempuan lansia. Dirinya bersedia memberikan les gratis untuk perempuan-perempuan muda menekuni usaha yang juga bisa menjadi sumber mata pencaharian dengan tetap di rumah. Terima kasih telah menonton!